SMA Negeri 3, Kota Bandung, salah satu sekolah yang menjalankan implementasi kurikulum mandiri berbagi berdasarkan surat keputusan BSAKP nomor 025 dari smiring HAL dari smiring KR dari smiring 2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka melalui Jalur Mandiri Tahap 1. Adapun visi SMA Negeri 3, Bandung, yakni terwujudnya sekolah berbasis riset, terdepan dalam pembentukan karakter, berwawasan lingkungan, unggul dalam IPTEC dan IMTAC. Sedangkan misi yang kami bawa adalah 1. Membangun sumber daya manusia yang kompetitif sesuai dengan penyelenggaraan pendidikan abad ke-21 dan berintegritas tinggi 2. Mengembangkan program sekolah berbasis riset dan berliterasi tinggi 3. Menjadikan lulusan sebagai calon pemimpin masa depan yang mampu menghadapi tantangan global 4. Mengembangkan potensi kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual bagi seluruh warga sekolah 5. Menjalin kemitraan berwawasan lingkungan secara global dengan memberikan pelayanan prima serta membangun komunikasi yang harmonis Ada pun moto SMA Negeri Tiga Bandung yang sampai saat ini menjadi internalisasi di dalam diri warga SMA Negeri Tiga Bandung Yakni knowledge is power but character is more Dari visi, misi, dan moto yang dimiliki oleh SMA Negeri Tiga Bandung Maka ada tiga hal yang menjadi bukti bahwa kami menyelenggarakan implementasi kurikulum mandiri berbagi Yang pertama, proses penyusunan KOSP atau Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan Diawali dengan asesmen awal metode analisis SWOT kepada stakeholders diantaranya orang tua, siswa, komite sekolah, siswa, guru, dan karyawan Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai kegiatan, salah satunya adalah Aspiration Day Yang kedua, diproses dalam kegiatan komite pembelajaran melalui in-house training dan team building Bertema membangun komitmen untuk implementasi kurikulum mandiri berbagi, penguatan dalam rapat dinas, dan berbagai IHT-IHT lainnya Yang juga akan menguatkan implementasi kurikulum merdeka Yang keduanya, melakukan BIMTEK penyusunan dokumen KOSP, ATP, dan modul ajar Juga modul penguatan proyek profil pelajar Pancasila atau yang sering disingkat dengan P5 Serta pelayanan prima tata usaha dan karyawan Yang ketiga, musyawarah kerja untuk mengkaji ulang dan menetapkan program tahunan, program jangka menengah, dan jangka anjang Serta memantapkan visi, misi, dan moto satuan pendidikan merujuk pada profil pelajar Pancasila Misi dan misi tersebut kemudian dianalisis melalui standarisasi kualitas dengan audit eksternal ISO Juga penilaian kinerja kepala sekolah Proses yang kedua setelah KOSP adalah pembelajaran dan penilaian berdiferensiasi berpusat pada peserta didik Yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton